Halo para pendengar, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di konten reaction kita Dan seperti biasa, kita akan menonton mas-mas burung episode 8 Shangri-La Frontier episode 8 Di episode 7 kemarin, ditutup dengan cliffhanger pertarungannya Sun Raku melawan Woodmage Si penyihir kayu Nah artinya episode ini bakal ngelanjutin cerita kemarin Dan apakah bakal ada pertarungan lagi setelah itu atau ternyata masuk ke story ya So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime ini dan bye-bye guys Malah jadi episode ter-recap nih Kalau mau dibilang ya, gue kurang suka sih anime-anime dimasukin recap-recap tiap episode 3 menit nih kayaknya recapnya nih, sama kayak episode waktu pensilkon muncul Iya, lebih malah 3 menit lebih Pak recap 4 menit Pak recap, ini recap paling lama nih Kelamaan Oh ya, sebelum gue masuk ya, disini tuh Di bagian recap tadi tuh Ada kalimatnya menarik Sun Raku kaget ketika ngeliat serangannya si Woodmage nih Yang tiba-tiba main nyerang aja Baru dia ngomong Mana gerak-gerik serangannya Kougeki motion Nah ini merifer ke Kalau lu sering main game Itu kan kalau boss nyerang kan kita bisa baca gerakannya Jadi kalau misalnya dia angkat tangan kanan Oh berarti dia pengen nyerang pakai tangan kanan Tidak mungkin kan dia angkat tangan kanan tiba-tiba nendang gitu Nah itu yang dimaksud sama Sun Raku Tapi di Woodmage ini, dia cuma diam doang nih Tiba-tiba dari bawah tanah keluar tuh serangan Makanya Sun Raku kaget lah Kok tidak ada gerak-geriknya ya Tapi yang hebat Meskipun nggak ada gerak-gerik serangannya Sun Raku masih bisa tetap nge-dodge loh Ini memastikan kalau refleksnya Sun Raku emang bagus Cuma kalau gue teori lebih liar lagi ya Alasan kenapa Sun Raku nggak nge-parry dan lebih pilih dodge ya Karena dia nggak bisa baca itu tadi tuh gerak-geri gerakan Jadi daripada dia nge-parry Yang lebih riskan daripada nge-dodge Ya mending nge-dodge aja Ini sih yang gue tangkap dari gerakannya si mas-mas kepala burung ini Asik ya Cara dia nge-slide Wih Itu paha tidak sakit tuh Gue jadi ingat mainan ketika itu Wudhu Eh waktu bocah dulu kan Kalau disuruh wudhu di mesin Banyak tuh yang suka sliding-sliding Kalau di tempat gue ya Nggak tahu di tempat kalian Banyak tuh bocah-bocah yang suka sliding Karena kan tempat wudhu licin ya Suka sliding kayak Sun Raku tuh gayanya tuh Cuma ini di atas tanah pak itu Kalau orang betulan sliding Apalagi kaki kosong kayak Sun Raku Bisa terkelupas tuh kulit-kulit Gue kira nggak ada mukanya nih woodmatch Makin dekat malah makin Kelihatan jelas mukanya Sebelumnya kan cuma mata merah doang 4 menit Eh betul 1 menit betulan baru Tadi kan recapnya selesai di menit keempat Sekarang waktu Emul ngomong 1 menit sudah berlalu Sekarang sudah menit 5 Ini berarti bisa-bisa beneran 5 menit nih pertarungannya Sama kayak esau episode berapa gitu ya Dia lawan orang armor merah tuh Yang katanya ngomong 3 menit doang Betulan 3 menit pertarungannya Bayangkan kalau ada yang bilang Bertahan selama 12 jam Berarti animenya 12 jam betulan Nah tuh dari tadi Serangan akar-akarnya si woodmatch Tidak ada yang diperi sama Sun Raku Karena nggak bisa dibaca kan Giliran serangan rantainya baru bisa diperi Karena kelihatan gitu Kapan si woodmatchnya lempar rantai Anjay curang sih Nggak bisa didekati Kalau terlalu jauh kena spam Kalau dipukul nggak ada damage Bentar-bentar kayak CGI Iya kayak CGI gitu Efek-efek apinya Mama Kayu Akar rantai Bola api Es Apa lagi nih Racun Petir Tuh Pusing kalian nih Kayaknya di game ini nggak ada fitur stamina ya Dari tadi tuh Kerjaannya Sun Raku cuma lari terus loh Kalau ada stamina nih Udah mati dari tadi Sun Raku nih Kadang nggak bisa lari terus kan Sudah 3 menit Berarti sudah 2 menit Oh nggak Nggak pas 5 menit Disini kan katanya udah 2 menit berlalu Berarti harusnya Harusnya sekarang menit 6 Tapi disini sekarang malah menit 7-35 Artinya nggak akurat 5 menit pas Inilah yang dirasakan player Elden Ring ketika PvP lawan Mage Kena serbu Baik nih Akhirnya Pak diperi juga tuh akar Nah anjir dia naik akarnya sendiri lah Efeknya begitu kuat Sampai melampaui kutukan Lycagon Aleh Masih lanjut diserang One hit Aleh One hit Pak Monster level 120 mati Levelnya ini boss berapa 200-300 mungkin Berjuang mati-matian Cuma dianggap jadi warga Lu pertarukan hidup berkali-kali Hadiahnya cuma dapat KTP Ini kalau cerita Manwa ya Itu biasanya Kalau habis kalahin misi sesusah ini Si karakter utama tuh bakal dapat Skill OP sama item OP Tapi Sun Raku Malah cuma dapat gelar doang KTP anjir Dianggap jadi penduduk Cuma demi titel Iya titelnya pun gak ngasih efek status Kayak buff atau segala macemnya kan Cuma Kayaknya cuma dapat akses doang Bisa ke Rabituza Kalau Manwa Game mah Itu sudah pasti ada efek tuh Plus apalah Atau item legendary Unique Scenario Kayak apa Kayak gitu Seenggaknya kalungnya hilang Kalung hilang tuh bukan hadiah loh Aleh sudah hampir subuh Dia main game sampai subuh baru mau tidur Dia bangun jam berapa Baru besoknya sekolah Mama satu hari tidur berapa jam saja tuh Berarti kalau misalnya dia main dan gak sadar waktu Bisa tiba-tiba sudah jam sekolah lagi tuh Tidak tidur Wah ini kakaknya emul nih Bukan kakaknya emul kan blacksmith ya Bukan merchant Oh ini adeknya Tuh yang nanya tuh bang Topengnya Sun Raku bisa dilepas gak Bisa tuh Emul kaget kayak liat setan Bukannya emul jelek sih Malah dapat kain Ini mah bukan Burung lagi Ini mah jadi kayak sekte gitu Penyembah iblis Kayak orang dari sekte mana lagi jalan-jalan Ya itu si cewe pengen panah Komedinya si cewe ini parah sih Liat si Saiger Zero pengen dipanah Liat Sun Raku mau dipanah Ini cewe emang cocok jadi pike kayaknya Ini bagus sih Tidak perlu dialog Tapi udah keliatan lucu Wih anjir kaldera roda takdir Yang terhubung ke fileri Ini kayak metinabis Kalau dilihat dari atas loh Kayak lubang abis di metinabis Itu adalah area danau Yang terbentuk dari akumulasi air Nah kayak gini nih Kalau lu pengen bikin scene ngomong ya Scene orang ngomong Variatif gitu Tidak monoton Kita diliatin dari depan Scene Sun Raku versi sekte Habis itu dilihat dari angle bawah lagi Baru dari kiri bawah Tapi di zoom in Gitu Biar tidak kerasa monoton Jangan kayak Shadow Garden Mata doang Mata doang Mata doang Mata pedang Mata pedang Orang lagi ngomong Mata 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 Itu aja terus matanya dipake Kalau Shadow Garden tuh Pas Sun Raku begini Diliatin matanya doang Berapa detik tadi dia ngomong 30 detik 30 detik Cuma mata doang Yuh Yuh Cliffhanger gitu amat Sun Raku tuh masih belum tau Kalau dia diselamatin sama Siger Zero Berarti dia mikir kalau Siger Zero Pengen ngepike dia juga Harus gue akui Cliffhanger episode ini kurang asik sih Yah Masih tetap ada kreasi studio Ubud Yah itu tadi Shangri La Frontier episode 8 Sayang sekali Ternyata meta Cewek rambut pirang Tidak jadi muncul Di episode 8 ini Berarti terdibang Meta kita telah gagal Codet lagi Codet lagi Fast juga punya codet Di mata tapi gak di exploit By the way Sun Raku itu kan Mainnya semalam Lagi libur musim panas Oh Make sense Kalau dia main sampai subuh Karena lagi libur ya Apalagi orang Jepang kan Tidak usah sholat subuh Jadi langsung tidur aja Cliffhanger SRF lumayan lah bang Tadi sih buat gue kurang sih Cliffhanger di episode ini ya Kurang greget Kalau dibandingkan Cliffhanger episode-episode sebelumnya Apa yang bisa kita bahas Di episode ini Hmm Buat gue episode ini Episode ini balik lagi Ke formula sebelumnya Dimana setengah episode Bertarung setengah episode Story Dia ngelawan si Woodmage tuh Lebih dari setengah episode malah Tidak kayak episode berapa tuh yang Satu episode cuma bertarung doang Jepang juga sekolahnya mulai jam 9 Jadi gak sepagi kita Apalagi ada pejabat yang suruh sekolah Jam 5 pagi Oh bener juga ya Betul-betul Wajar sih kalau tidurnya Bawar jam 4 ya Gue gak tau ya Apa yang mau dibahas di episode ini ya Kadang susahnya gini nih Kalau anime udah sesuai ekspektasi ya Kadang tuh susah kita mau bahasnya Apa yang bisa kita komentari gitu Justru kalau ada jeleknya tuh lebih gampang dikomentari Itulah alasan kenapa Konten yang dalam tanda kutip Ngomongin jelek Itu lebih gampang dibikin Daripada konten ngomongin bagus Karena kalau bagus ya Ya bagus aja gitu Oh bagus Eh begini ini bagus Nah ini gue seneng liatnya Udah gitu aja penjelasannya Tapi kalau jelek Apa coba mata codet Berapa episode nih mata codet terus Ini kalau scene lain Nah bisa dilanjutin sama penjelasan Kalau kita ngomongin apa yang kurang ya Nah buat gue episode ini Sangat memenuhi ekspektasi Dan tidak ada yang jelek sih Makanya gue bingung Mau ngomongin apa di episode ini Yah kita liat rating aja dulu ya Berapa ratingnya Shangri-La Frontier saat ini Minggu lalu kan 8,02 Kalau gak salah Yah turun pak jadi 8 8,01 Turun malah Kasian Bukannya naik malah turun Bahas wal recap di awal episode Ya bener Gue sih gak suka ya Kalau anime tuh sering banget ngasih recap Kayak buat gue ya Ngasih recap tuh kayak Buang-buang durasi aja Salah satu cara untuk manjang-manjangin durasi Yaitu Masukin bagian recap Sayang banget 4 menit Episode kemarin kan Yang waktu pensil gone 3 menit recap Artinya ada 7 menit tuh Durasi dihabiskan buat recap 7 menit itu udah Sepertiga episode Nah sepertiga episode itu Kalau dijadikan story kan lumayan ya Daripada cuma sekedar recap terus Kurang asik sih Kalau kita nontonnya di TV Enak mungkin Kita nonton di TV Yang tidak bisa dipaus Tidak bisa kita majuin Tidak bisa kita mundurin Tidak bisa kita cepatin Itu enak Kalau misalnya tiap minggu ada recap Jadi ingatan kita ke-refresh Minggu lalu kan lagi ngomongin ini Tapi kan sekarang Sudah jaman online Banyak kan orang nonton streaming Segala macem Kalau lupa episode kemarin Nyeritain apa ya Tinggal pencet episode kemarin Baru kita lihat ulang Oh kemarin nyeritain ini ya Oh lanjut lagi lah Ke episode yang sekarang Nah masalahnya Shangri La Frontier nih Treatmentnya masih kayak anime TV banget Ya wajar sih Kan emang dibikin untuk TV Jepang kan Cuma ayolah Yang nonton anime kan sekarang Sudah bukan cuma di TV doang Sayang sekali itu durasi habis Cuma buat recap Dengan kualitas bagus itu Ya wajar recap Ya mungkin aja Nge-recap tuh biar Kerjaan yang bikin anime ini Gak terlalu berat Jadi lumayan lah Ada 4 menit durasi Yang dipakai sebagai recap Jadi gak perlu bikin Gambar baru Untuk 4 menit itu Ya lumayan sih Kalau dari perspektif mereka Yang bikin anime Ini hal yang bagus ya Plus OP dan ini Iya itu belum ditambah Dengan opening Ending Belum lagi ditambah Sama 2 durasi terakhir tuh Yang Shangri La Theater tuh Kasar-kasar kita Ada 1 episode Cuma dapat 16 menit mungkin 16 atau 15 menit Sedikit banget itu Masih berusaha Untuk 1 episode 1 chapter Gue gak tau ya Sekarang masih 1 episode 1 chapter kah Atau 1 episode 2 chapter ini Kalau Zoom 100 Kayaknya wajib Pada RKB jelas Zoom 100 Wajib pergi ke Pak Delay terus Orang lupa ceritanya Tentang apa Itu mah wajar Kalau ada Kalau dikasih recap kan Bonus lah ya Boleh lah yang penting Konsisten daripada Drop gambarnya Iya ada positif negatifnya lah Cuma kalau ditanya gue Apakah gue suka kayak gini Enggak sih Mending recap gini Ketimbang banyak scene ulang Iya betul sekali Gue lebih prefer kayak gini Daripada banyak scene Yang diulang-ulang Setidaknya lebih enak Dilihat lah Jadi anggaplah recap tuh Cuma sekedar Ah udahlah Itu bagian dari opening Yang bisa kita skip Btw bos Kelinci codet loh bang Iya codet Tapi kan tidak dieksploitasi Kayak Shadow Garden Yang dikit-dikit Liatin mata codet Mata codet Liat aja tuh si Aniki Diliatin muka Bukan diliatin codetnya Kalau dia berekspresi Mukanya yang diliatin Bukan codetnya Apa kaget Yang diliatin mata codet Kaget Bukan mukanya kaget Apakah recap jadi Salah satu nilai negatif Dari anime SLF Bisa ya Bisa tidak Soalnya ada orang Yang tidak masalah Dengan recap sih Kalau sudah terbiasa Nonton anime di TV Mah gak masalah dengan recap Penyamaran sunra Koda kekurangan Yaitu lupa Namanya masih bisa kelihatan Oh iya bener juga ya Namanya masih bisa kelihatan Jadi pantas Kok Saiger Zero Masih bisa tahu Kalau itu sunraku Ya itulah Mungkin yang bisa kita bahas Dari Shangrile Frontier Episode 8 ini Tidak banyak yang dibahas Karena episode ini Bisa dibilang bagus Justru kalau Bagusnya tuh Sesuai ekspektasi Gak banyak yang bisa dibahas Tapi kalau bagusnya tuh Bagus banget Di luar dari ekspektasi Itu banyak yang bisa kita bahas Atau ternyata jeleknya Jelek banget Itu juga bisa kita bahas Tapi kalau bagusnya Pas-pas gini kayak Ya Bagus aja Ya gimana pendapat kalian Soal Shangrile Frontier Episode 8 ini Apakah ada yang ingin kalian komentari Silahkan tulis aja di kolom komentar Kalau ada Sampai jumpa di konten Shangrile Bulan depan Eh bulan Eh minggu depan deh Bye bye guys Episode 9 Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Terima kasih.